Akhirnya kan dirumah datang jam 3, lolos tanah kutip. Itu kan aku samperin kan waktu dia, buka pintu, aku bilang kenapa datang jam segini, emang gak bisa pagi ya. Itu kan jam-jamnya ke Kuruyuk luar. Ke Kuruyuk, pagian dikit lu tawarin makan juga mereka. Tawarin makan, karena kan kasihan dari tengah malem kan. Pas jalan-jalan ke mall, eh ditang. Ini ada video waktu kejadian di salah satu mall daerah Senayan. Kita lihat dulu ini dia. Ini jadi lu tuh pas lagi mau pulang, mau naik mobil. Ini videonya tuh pengacara ya, ada salah satu pengacaranya. Gak tau, pokoknya katanya ada pengacara siapa gitu namanya. Emang kebetulan dia baru keluar dari mobil, aku mau masuk ke mobil kan. Udah selesai makan-makan sama anak-anak. Jadi kalau setiap gak syuting itu, kita tuh selalu hang out gitu sama anak-anak kan. Jadi disitu ada lu, anak-anak tiga-tiganya. Tiga-tiganya ada, adek yang terakhir juga ada semua. Oke terus tiba-tiba disamperin. Tiga-tiga langsung diginiin gitu. Terus dia bilang gini, jangan bergerak. Terus aku bilang, siapa yang bergerak gitu kan. Terus abis itu boleh gak pak, saya taruh anak saya dulu di mobil. Udah gak usah ikut aja, kooperatif aja katanya gitu. Di depan umum? Iya. Di mah. Karena di depan umum public area dan ada anak. Gak mungkin dong aku ngapa-ngapain. Makanya kan aku terlihat santai disitu. Akhirnya yang masuk ke mobil? Ya ikut aja, tapi kan anak nangis. Karena kan dia begini, kan aku tuh lagi megang Arka gini kan. Terus dia gini, jadi Arka tuh gak bisa gerak gitu, ngerti gak sih? Arka gak bisa gelak, man. Iya, kasian kan. Akhirnya ikut masuk mobil? Ikut. Dibawa ke Serang? Nginep juga di Serang. Karena dia gak mau lepas, bener-bener gak mau lepas. Yang lainnya dipulang kan? Yang lainnya pulang. Tapi Aska, Loli tuh ketakutan semua. Aduh, trauma gak mereka? Aska ini trauma setiap, ini udah kali ketiga aku aja ke Sensi, dia gak mau. Kemarin aku ke Sensi cuma sama Arkana. Dia gak mau? Dia gak mau. Apa, ngomongin gimana? Aku gak mau, nanti Ami diambil orang lagi. Aduh, tapi lu jelasin gak kenapa saat itu ada penjemputan? Udah, udah. Ami gak diapa-apain kok itu, cuma disuruh datang doang. Enggak, karena dia lihat jelas. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu Polisi Serang itu. Menegrep aku. Walaupun gak pake seragat gak? Jadi di depan anak-anak aku. Jadi aku gak bisa ngomong apa-apa. Saat itu yang lu rasain di depan umum banyak orang lu lihat. Biasa aja, aku kan selebriti, orang pasti lihat kan. Santai aja. Santai. Yang lu pikirin anak-anak. Gak, dia mah santai. Gue udah biasa kena masalah gitu. Iya. Biasa aja, semua kayaknya kena masalah deh. Iya, iya, iya. Jadi yang lu pikirin itu anak-anak gue gimana? Anak-anak. Kalau akunya diperlakukan kayak gimana sama orang-orang, terserah asal jangan di anak-anak aku. Kalau anak-anak lu kena? Untungnya enggak. Kalau? Tapi di dalam mobil kan gak tau apa yang terjadi aku sama Polisi Serang kan. Emang gimana? Gimana sih? Ya ribut aku di dalam. Oh di dalam? Pas udah jalan gitu. Oh di dalam mobilnya? Sampai kuping anakku gue tutup gini. Ada keributan di dalam mobil. Iya, iya, iya. Anak kupingnya ditutup terus lu nanya, kenapa gue gini? Iya, iya. Tapi kan hanya ribut verbal aja kan? Tapi berapa jam doang langsung bebas sama orang gini. Wih enak banget jadi nih. Besoknya? Besoknya? Besoknya. Ya, berapa jam lah itu. Nah itu apa sih prosesnya disananya sampai lu bisa dinyatakan bebas itu gimana? Kayak kalau undang-undang ITE itu prosesnya panjang. Ada restorastis justice dulu. Ada apa tuh tiga menteri yang mengeluarkan tentang bagaimana proses undang-undang ITE tersebut gitu. Karena aku tuh tidak pernah dapet itu. Oke, oke. Dan itu tuh prosesnya cepet banget. Selama satu bulan, satu minggu aku dipanggil, satu minggu ditetapkan jadi tersangka. Minggu depan lagi ada penyitaan lah, ada apa kayak teroris. Kok bisa cepet banget? Ya mungkin antara pelapor dengan seseorang ada kedekatan tertentu aku gak mau tuh. Jadi prosesnya cepat. Biasanya lama? Biasanya lama. Karena kan aku ngelaporin orang undang-undang ITE banyak nih. Itu tuh prosesnya bisa setahun loh, belum tersangka-tersangka. Oh ngalu. Aku tersangkain Kiki aja itu setahun. Setahun prosesnya. Tapi kalau aku seminggu tersangka. Tidak di atasun. Tidak. Terima kasih.